Halo semuanya, kembali lagi di channel Rikza Muhammad Buat korang yang nonton video ini sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa Dan buat korang yang menonton video ini setelah berbuka puasa, selamat berbuka puasa Arep-arep kali ini kita bakal bahas kayaknya cerita deh Ya jadi ini adalah cerita sebenar dari pihak pelakon MV Judi Raya Karena lupa rupanya gak tau iklan judi Hahaha gak tau iklan judi Jadi ini ada kayak berita yang viral lah, kemaren ada yang komentar juga Aku lupa di video yang mana yang komentar Katanya ada iklan Raya di Malaysia Tetapi iklannya itu berunsur judi gitu Dan pelakonnya itu katanya gak tau gitu Kalau itu mengunsur judi Iya aku tahunya yang si pelakon ini gak tau ya karena baca jadul ini gitu Sebelumnya aku juga gak tau kalau pelakonnya ini ternyata gak tau Tapi aku juga gak tau sih cerita sebenarnya bagaimana makanya kita tonton sama-sama Dan kalau ada info yang kurang mohon banget jelasin lagi di kolom komentar Oke langsung aja kita reaction sebelum itu Jangan lupa follow instagram kita di atas Dan jangan lupa juga bantu like, comment, dan subscribe Saya tak pernah nak gadaikan saya punya maruah ataupun agama saya Di apa? Video sosial kecoh dengan satu video iklan perjudian secara dalam talian Yang mempromosikan kegiatan haram bagi umat Islam secara terang Lebih menimbulkan kemarahan masyarakat apabila sindiket berkenaan Ligat memancing orang ramai ketika orang ramai baru memasuki hari keempat Saya mendapatkan salah seorang pelakon dalam video iklan berkenaan Eh ini pelakon tadi tu lah Sebagai umpan bagi mengajak orang ramai berjudi demi duit raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh First of all, let me explain Nama saya Syafullah bin Muhammad Yunus Saya dalam industri dah lebih kurang 3 tahun Which is I do TV commercial model and I do drama Ini buat kali pertama yang saya dapat tawaran sebegini Which is TV commercial MB video Okay first of all let me explain A sampai Z Di awal waktu saya terima tawaran tersebut Itu adalah job MV Which is stand for muzik video raya Saya difahamkan director datang dekat saya sendiri Dia bagi tahu saya Which is saya adalah main untuk iklan tersebut Tapi benda itu tidak jelas Sebenarnya sebelum saya masuk ke iklan Masuk ke set 13 March tu pergi ke location Which is saya difahamkan Saya adalah kotak sampingan sahaja Saya sangat-sangat kecewa which is Semalam saya tak dapat hati do Saya sangat-sangat fikir Benda ini sangat teruk Saya terima sangat banyak kecaman SKMM bertindak minta Facebook, Twitter, YouTube Terunkan video iklan jadi ideal feature Aku juga perasan video ini seperti apa Kayaknya kasusnya berat banget deh Kita lanjut dulu Ya iya Saya banyak kecaman saya terima I don't know what to say but let me explain to you Selepas saya start location which is pagi Saya shoot everything And I don't even know which is Saya akan pergi ke next location And tadi beritahu saya kena pergi next location And location itu adalah kampung Sebuah kampung tidak sebuah kampung And kita kena pakai baju Melayu Saya pergi dekat kawan saya saya minta Weh kau ada tak baju Melayu? Aku nak shoot MV video raya Tapi dari pertama Minta baju raya pun saya dah tahu Oke, esok aku ada shoot raya Dan kenapa sampai baju pun harus cari sendiri Biasanya kalau Disediakan Iya wardrobe kan biasanya Jadi kalau misalnya pelakonnya itu tinggal datang Terus Di briefing Terus agenda dia Udah gitu doang kan Kalau make up baju itu biasanya disediakan Tapi juga dia cakap tadi Yang aku tangkap briefingnya juga gak jelas Dia gak tahu kalau hari itu dia harus pergi ke next location gitu Dan dia beritahu saya Oh, mesti dengan Best rong, Tommy Asho raya ni Mesti dengan artis kampung kan Jadi saya berharap sangat gembira Saya beritahu itu Masa dekat scene Saya sudah 70% Hal Sudah 70% Saya sudah 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 Dan ia berada dengan lirik Yang mana dia bagi lirik Kita tak hafal langsung Dia tulis Dia letak sebelah kamera Dia suruh kita Okey Buat lip sync Tapi kita tak nyanyi tau Itu bukan kita punya suara Which is belakang tak benda suara Tapi kita Of course kita tahu lah Demi lirik When it start When we start singing everything Sebenarnya kat sana Kita dah ada concern Which is Benda ni sangat akan Impact to our country We concern We Saya wakilkan 5 orang Kawan saya Sahabat saya Dalam scene tu Exactly Dah concern benda tu Dan kita rasa macam We In every set We being as professional As We're working professional Takkan kita nak suka Okay production cut cut We're going home No We just okay Dah 70% We just go on We just follow the floor Script, Tory line Semua tu Tak di brief pada awal Okay Masa dah time tu Masa dekat kejadian Baru dia brief Which is semua tu Semua tu Daripada production We just follow As a job We just make our job Di briefing dekat Sudah Mau detik-detik Jam dia Mau Apa sih Bekerja lah Bekerja gitu Gak ada kayak gitu Seneranya Kenapa Gak Gak hari-hari sebelumnya Biasanya gitu gak sih Atau Beberapa jam sebelumnya Kita juga gak tau sih Dunia entertainment seperti apa Karena kita bukan artis kan Dari briefing itulah Biasanya Menyitakan Kesepakatan Setuju apa enggak Gitu loh Tapi gak tau dia ini gimana Ya To be done Hari tu Untuk kita buat Cari rezeki yang halal Alright After that Dari sana Kita buat Just show everything We just feel very bad And sangat concern And this is going to be very bad Then we just go on Sampai akhir Ada satu part tu Which is kita kena sebut That name And then mengucapkan Selamat Hari Raya Kita sangat-sangat Tak puas hati We feel very very bad Sebab kita rasa Kenapa kita nak Mengucapkan Selamat Hari Raya Dengan benda tu Right? I feel very bad Saya nak bagi tau advice Dekat luar sana Please Kaji dulu Make sure Korang read everything Korang tahu Hal tertentu Baru korang judge Saya juga Saya rasa sangat bersalah Dekat sini Sebab I should Actually Dengan 5 orang Kawan saya Yang dalam iklan tersebut Saya nak minta maaf Kerana tidak Betul-betul Teliti Dengan Job tersebut Which is kita kena tahu Yang luar sana bila dah dapat job Kita kena tahu Background company dia Bagaimana What is the storyline Itself What is the description What is the Every single thing Yang kita akan buat Dekat set Jangan pergi set baru Is my One of my Sorry to say My biggest mistake actually Taking this job My mistake actually From this job Saya tak ada Apa-apa contract Tak ada apa-apa Sign Nak kena sign Saya terima job ini Untuk That kind of stuff No saya tak buat Tak ada terima Which is Saya terima Dan saya difahamkan Itu adalah MV Dia terang-terang Ada MV kat sana Musik video raya Dengan itu Sebab itu saya nasihat Jangan pernah terima Apa-apa Job Yang tiada Keterangan Which is Apa-apa contract Betul banget tuh Kalau misalnya Gak jelas Ya enggak Jangan diterima dululah Atau enggak Kita pertanyakan dulu Gimana prosesnya Lokasi dimana Baju Briefing yang kapan Gitalah Sindaknya Yang kok tak sok tahu Yang Dan kita difahamkan Kita tidak peka Saya dah lama Dalam industri Which is Saya selalu terima job Tapi Saya Setiap job Yang saya terima Saya tak pernah Nak gadaikan saya punya maruah Ataupun agama saya Kawan-kawan circle saya sendiri tahu Yang apa-apa job Yang saya ambil pun Saya tahu Agama Is the number one Number one for me And Saya sangat peka Dengan benda tu Barangkali Yang berlaku Dengan perkara yang tadi Which is Saya 70% And dekat-dekat set sahaja At the end of the day Saya tahu So I just go through on Like saya tak dapat tolak Sebab saya dah dekat set Okay As we know That polis dekat luar sana Tengah menggesan Actor-actor Saya dan Kawan-kawan saya Dan juga production Tentang isu ini Saya saya pelakon Dan juga mewakili Kawan-kawan saya Ingin tampil ke hadapan We are coming to your guys Untuk beri penjelasan Dan we will talk About the truth Tapi sisi positifnya Dari hal ini Dia masih gentleman Sih masih berani Buka suara Karena kan mungkin ada orang Yang udah takutan Mungkin lepas tangan juga Dan ini juga mungkin Buat pelajaran Untuk pelakon-pelakon yang lainnya Bahwa Menerima kontrak Mungkin harus di Perjelas Gimana Iklan tersebut Oke Karena kita juga Enggak mau terlalu banyak Kasih pendapat Karena kita Enggak tahu 100% Bagaimana Kejadiannya Dan kita Enggak mau Ambil Enggak tahu Sok tahu banget Jadi bilang kita mau bucat Jadi kita mau bacain Komentar-komentar Dari warga-warga Malaysia Aja nih Dan kita juga Belum tahu nih Apakah masih ada Iklan aslinya Kalau masih ada Akan kita reaction juga Mungkin udah di-delight juga kali ya Takkan tak kaji dulu Sebelum sign agreement Ini bukan Nak salahkan sesiapa Tapi dengan mudah Kita ditindas Sebab duit Agama number one Tapi udah 70% Kenapa kau tak belah Ini adalah Kenan duit number one Simple Envy ini Dah hina agama Dalam bangsa kita Raya itu Nak sambut kemenangan Dalam Islam Bukan perjudian Ini bukan benda kecil Berat banget ya masalah ini Apapun harap tak berulang lagi Apapun yang terjadi Tak usah diulang lagi Kadang-kadang manusia yang Tersalah langkah Boleh jadi pengajaran pada orang lain Supaya lebih berhati-hati Betul Jangan judge Betul sangat Doakan baik-baik Supaya tidak tersalah langkah Kita semua ambil pengajaran Salam Ramadan semua Ya bener banget nih guys Apalagi di bulan Ramadan Tolong dijaga kata-katanya Ini betul-betul penasaran sih Iklannya seperti apa Coba kita cari deh Oke kayaknya kita ketemu sih iklannya Cuma kayaknya kita akan buat reactionnya Dengan video yang terpisah Karena ini udah lumayan panjang Kalau kalian banyak yang request Apakah kita harus menonton iklan itu Atau tidak perlu gitu kan Komen aja di bawah Kita akan ikut kemoan korang Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton Tonton video kita yang lain di sebelah sini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye Bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe